Pasukan pendudukan Israel telah melancarkan serangan udara intensif di Kavra, Lebanon Selatan pada Kamis 5 September pagi waktu setempat. Serangan Israel ini menewaskan seorang saudara laki-laki pendiri Angkatan Udara Hezbollah. Kematian saudara petinggi Hezbollah ini dikonfirmasi oleh sayap media militer Hezbollah. Dalam sebuah pernyataan, Hezbollah mengatakan bahwa saudara yang tewas adalah Abbas Anis Ayub. Menurut laporan, Israel sengaja menargetkan Ayub. Namun, Israel ternyata tidak hanya melancarkan serangan sekali kepada Ayub. Tiga kali serangan diluncurkan Israel hingga menewaskan Ayub. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, serangan Israel di kota tersebut mengenai sebuah rumah hingga hangus terbakar. Tak hanya sekali, Israel terus mengebom rumah tersebut hingga meningkatkan intensitas kebakaran. Abbas Ayub merupakan saudara Husein Ayub yang merupakan pendiri Angkatan Udara Hezbollah dikutip Arab News. Sebelum bergabung dengan Hezbollah, Ayub sempat bekerja sebagai insinyur. Ayub berasal dari Sela, Lebanon Selatan dan terbunuh ketika menginjak usia 36 tahun. Sementara itu sang kakak Husein Ayub terbunuh ketika berusia 24 tahun. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.